Dr. Tompi, malam ini panggung Mata Najwa untuk Anda dan juga untuk teman-teman sejawat para dokter mengajak pemirsa Mata Najwa melihat langsung apa yang terjadi di bangsa-bangsa rumah sakit dan juga berbincang dengan teman Nakes. Jadi Dr. Tompi, silakan. Terima kasih, Najwa. Kali ini saya yang akan menjadi tuan rumah Mata Najwa. Tapi pada prinsipnya sih kita minta ke mereka untuk cerita, untuk keliling ke rumah sakit, melihatin situasi, tapi mungkin ada beberapa yang perlu kita supaya lebih fokus gitu. Pertanyaannya sih pasti seputar gimana kondisi di sana, terus apa namanya, kalau yang dokter corona itu dia banyak cerita, lebih cerita ke humanisnya dia gitu, gimana dia dilemanya dia sebagai dokter yang harus memilih dan sebagainya. Kalau anak khusus yang di dokter yang di kudus, ini karena pertama kali virus varian delta yang muncul di sana, maksudnya kita bisa nanya soal itu, Kak. Karena ini si dokter Ahmad Syafi ini yang pertama untuk di cek minumnya gitu. Pada ibunya sih ini take over sih, jadi aku tuh nanti duduknya di bawah, Kak. Ada mejanya sih, tapi take over. Tapi aku akan ini, sekali-sekali akan ikut menikmati. Saling-kali. Kita mau di dalam, Kak? Boleh. Sampai di blocking. Jakarta, Jawa Penang, dan Jawa Timur. Tiga provinsi di mana angka kasus COVID melesat hari-hari ini. Sudah terhubung melalui sambungan video langsung dari Rumah Sakit UI Jakarta. Ini Najwa kan? Najwa, itu pada saat kita masih di sini dong. Iya, iya. Harus ke kudus, terus. Hah? Kalau kudus, kalau terhubung, 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 kalau terhubung. Apa yang terhubung? Merih banget ya. Merih banget, tadi dokteria-rubung masuknya merahnya ya. ICU-nya kayak gitu, terbukai pasar. Itu nggak ideal banget, ini ada satu luangan, Kak. Itu tadi UGB-nya sampai mojok-mojok, nyampil-nyampil. Ini adalah satu uang, satu isolasi. Kalau nanti dok, dikeluarkan semuanya, apa adanya supaya Indonesia melalui jadinya. Ya, iya. Kita tahu yang terlalu suka bagus ya, apa yang jadi masalah, iya. Supaya kalau begitu, nanti orang kirain ini bercanda. Selamat menikmati. Dokter Toma udah biasa nge-host. Dan sebetulnya ini kedua, karena waktu itu sempat sama kakak Gran ya. Di Matanajuwa, waktu Matanajuwa catatan sama Titik, itu jadi host Matanajuwa juga. Cuma itu suasananya lebih festive, kalau yang tadi suasananya ya. Cuma memang sebetulnya dok, itu idenya takeover ini karena ya, gimana lagi caranya ngasih tahu publik soal bahaya Covid. Makin kesini tuh aku merasa makin sulit nih kita menyajikan informasi Covid. Nggak usah kalau posting Covid di... Orang dalam PT duluan ya. Posting Covid di Medsos tuh komen-komen semuanya, ah, lebay media mau Covid kan. Coba nggak diberitakan, pasti nggak ada Covid gitu. Nggak, kalau gue gini, gue tuh misalnya ada beberapa lah, ada beberapa orang yang, kita bisa bilang mungkin penggiat sosial yang anti-Covid ya. Dia percaya Covid ada, tapi yang dia yakinin Covid itu nggak bahaya. Nah masalahnya tuh nggak apa, Covid ini memang angka kesembuhannya tinggi. So far ya, dari studio lapangan yang kita lihat. Yang sembuh itu lebih banyak daripada yang meninggal. Cuma problemnya, kita harus tahu dengan penularan yang sedemikian banyak, kalau kasus sampai ngeledak, negara kita tuh nggak siap, itu masalahnya. Ini penyakit yang mungkin bisa di handle kalau jumlahnya sedikit. Kalau jumlahnya udah banyak, nggak akan sanggup. Dan ini seperti kita lihat sekarang kan. Ya jadi yang harusnya ketolong, jadi nggak ketolong. Jadi orang-orang yang berpikir tenang aja, nanti gue sembuh. Nanti gue sembuh, kalau ketolong. Nah kalau nggak ketolong, kayak kalahin duluan. Nah dia itu udah kejadian ibuku, kan begitu. Itu karena nggak ketolong, misalnya ya terlepas dari takdir ya. Tadi tadi gue bilang, takdir Tuhannya udah cukup ya segini. Tapi kan secara ilmu, secara kesempatan untuk berbuat. Tuhan kan bilang usaha, doa, kan gitu ya. Nah usahanya nggak bisa dijalanin, karena memang nggak ada fasilitasnya. Nah ini yang kejadian sekarang. Sekarang orang itu seharusnya ketolong kalau dia masuk rumah sakit, takotoksigen. Bisa dicek, bisa disupport kebutuhan hidupnya. Nah ini sekarang baru memasuk-masuknya, bisa kenok. Ngantrinya tuh di ambulan, ngantrinya tuh di mobil. Iya kayak tadi kan? Itu yang di kudus ya tadi? Itu yang di kudus atau di lamoran? Yang kedua tadi. Oh di lamoran? Yang ngantri di mobil. Nah jadi maksudnya gini. Kita tahu lah, gue setuju sih pendapat Pak Budi tadi bahwasannya. Ngeberesin Covid ini nggak bisa sendiri. Harus bareng-bareng setuju. Ngapain berantem, setuju banget gitu. Tapi kan beliau-beliau yang ada di level regulasi, itu regulasinya tuh nggak boleh cemen gitu kan. Harus keras gitu. Memang orang nggak banyak, ada-ada yang nggak senang. Tapi apapun dilakukan, akan ada yang nggak senang. Iya menurut gue memang akhirnya jadinya, dan itu yang sering juga muncul kebijakan yang berubah-rubah, yang nggak apa namanya, sinkron satu kebijakan dan kebijakan yang lain. Itu problemnya. Pusat ngomong apa, di daerah terjemahnya apa. Atau sesangga pusat lah katakanlah. Itu juga sering kalah. Dan itu yang kalau kita lihat tuh gimana publik di medsos, akhirnya komen-komennya rata-rata seperti itu tuh. Ya gimana ini, orang-orang ini dan sebagainya. Orang tuh jadi nggak ini ya. Karena ngasih nafas ya. Inkonsistensi kebijakan. Itu makanya, gimana caranya... Kalau gue bilang, kuncinya jadi presiden sih. Tolonglah Pak Jokowi. Eh dengerin, capek doang. Terus adik itu yang mau di Andres kalau kena Covid. Iya deh. Aduh. Itu gue nggak ngerti sih. Itu kayak yang lain gitu ya. Ini duduk. Udah gitu ngajak berantem. Ngajak berantem, ngajak diskusi tentang gue. Gue bilang, gue males ngelayanin ya. Lo kalau mau diskusi tentang Covid sama gue, lo sekolah kedokteran dulu, baru kita duduk deh. Jadi ngomongnya tuh nyambung. Kalau nggak, yang satu nyambung ini ya. Suka-suka dia persepsinya dia. Terus ada lagi yang nggak nge-dm gue tuh kan. Gang-gangnya itu lah. Ada yang nge-dm. Udah kalau mau diskusi kan nggak harus Dengan dasar pengetahuan yang sama. Iya. Kalau diskusinya hubungan sosial. Tapi kalau lo udah ngomongin penyakit, ya lo harus ngerti dulu penyakitnya. Gue ngomong sesak, saturasi lo nggak ngerti. Gitu. Jadi, nggak ada gunanya kan. Cuma jadi ghibah. Lo nggak ghibah. Nah kalau ghibah tuh nggak perlu ilmu. Duduk aja juap-juap udah jadi. Tapi kalau diskusi harus ada ilmunya ya. masih jangan demotu itu seperti gitu. asliak yang supero kawalai tuh kan kowaljaramu kan kumosatnya berita na ke-9. Sekarang, kayaknya 1 jam kur 20, Dan itu beruntia kawalastaOUR.